Sementara itu untuk mengantisipasi kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek dan Jakarta Tangerang yang salah satunya disebabkan oleh truk pengangkut barang, Kementerian Perhubungan akan mengeluarkan peraturan menteri. Dalam peraturan tersebut akan diatur jam perjalanan dan juga jumlah muatan truk. Ditemui di sela-sela sidak ke Stasiun Duri, Tambor, Jakarta Barat, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pihaknya akan mengeluarkan aturan yang mengatur jumlah angkutan truk dan juga perjalanan truk di dua ruas tol yang ada di Jakarta. Kedua ruas tol tersebut adalah ruas tol Jakarta Cikampek dan ruas tol Jakarta Tangerang. Nantinya truk pengangkut barang hanya diperbolehkan melintas sampai jam 6 pagi saja. Selain mengatur jam perjalanan, Kementerian Perhubungan juga akan mengatur jumlah barang yang diangkut oleh truk tersebut. Hal ini dikarenakan masih banyaknya truk yang mengangkut barang melebihi kapasitas sehingga kecepatan truk menjadi lambat dan berdampak kepada laju kendaraan lainnya. Peraturan ini sudah diuji coba di ruas tol Jakarta Cikampek. Sedangkan untuk ruas tol Jakarta Tangerang akan segera diuji coba. Kami ngajak tuh asosiasi drag, kita atur dong, kita manage dong. Waktu perjalanannya itu dibuat sebelum jam 6. Jadi jam 6 sama jam 9 kita kasih yang lain-lain gitu loh. Jadi pengaturan itu dua hal. Satu mengatur jam berangkat, yang satu adalah menertibkan, sekali lagi menertibkan apa yang dilakukan selama ini overloaded. Dan overloaded itu menjadi trend. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.